Tim Sargabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD Pagar Alam, Tagana, Polsek, Dempo Selatan, dan warga akhirnya berhasil menemukan seorang warga Pagar Alam yang hilang terseret arus Sungai Lematang saat sedang menjala ikan. Korban ditemukan di aliran Sungai Lematang, tepatnya di kawasan desa Lekung Daun, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. Setelah ditemukan, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa, dengan posisi tersangkut di sebuah pohon tumbang yang berada di pinggir sungai. Jaset korban kemudian langsung dievakuasi oleh Tim Sargabungan dari dalam sungai, dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lahat untuk Divisung. Komunan Posko Basarnas, Kota Bagar Alam, Ceki Chen, mengatakan, korban akhirnya berhasil ditemukan oleh Tim Sargabungan setelah dilakukan pencarian selama lima hari. Korban dibawa ke RSUD Lahat untuk Divisung, dan selanjutnya akan diserahkan kepada pihak keluarga. Yang kelima, korban ditemukan di daerah Lahat, Kabupaten Lahat, tempatnya di Kecamatan Pulau Pinang. Selanjutnya, korban kita bawa di, karena ini wilayah hukum Lahat, Kabupaten Lahat, korban kita tunjukkan ke Rumah Sakit Lahat. Rencananya usah dilakukan visum oleh pihak RSUD Lahat. Jaset korban akan diserahkan kepada pihak keluarga, dan dibawa ke Rumah Duka, di Desa Rempasai, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Bagar Alam, untuk dimakamkan. Korban atas nama Merlian Syah, 37 tahun, warga Desa Rempasai, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Bagar Alam ini, hilang sejak tanggal 15 Juli 2016 lalu, saat sedang menjala ikan di Sungai Lematang. Syafikri Sriwijaya TV